Zen Asegaf atau yang biasa dikenal dengan Habib Kribo kerap sekali muncul di media sosial. Bahkan belakangan Habib Kribo diundang dalam podcast Close the Door milik Master Deddy Corbuzier. Komentar-komentar Habib Kribo dinilai kontroversi. Bahkan video-videonya banyak dikritik. Dia sering mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang Habib. Di satu sisi Habib Kribo memamerkan video bahwa dirinya adalah pecinta anjing. Bahkan dalam kesempatan itu dia menggendong anjing. Padahal Islam melarang umatnya menyentuh atau memelihara anjing. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Abdul Somad, UAS, mengatakan, bahwa jika ada anjing menjilati tempat minum, maka buang airnya, tak hanya itu, bersihkan gelas itu dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya menggunakan tanah. Menurutnya, dalam sebuah hadis ada dua alasan larangan memelihara anjing. Pertama, orang yang memelihara anjing setiap hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya tujuh kilometer. Sedangkan amalnya sebesar bisul. Jadi setiap hari amalnya min, 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 katanya sebagaimana dikutip dari Youtube Ustadz Lovers. Menurutnya, sebuah ayat Al-Quran dalam hal ini surat ad-duha tidak cepat turun, karena di dalam kediaman nabi terdapat bangkai anak anjing yang tidak tercium baunya. Karena di jazirah Arab kelembaban rendah tak tercium bau bangkai, jelasnya. Itulah salah satu dalil kenapa memelihara anjing itu haram bagi umat Islam menurut Ustadz Abdul Somad. Terima kasih telah menonton!